Ada masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Polisi masih belum bisa menetapkan status tersangka terhadap terduga pelaku penganiayaan anggota Satgas COVID-19 saat memakamkan jenazah sospek COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap korban serta hasil visum dari rumah sakit. Video penganiayaan terhadap anggota Satgas COVID-19 beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, keluarga sospek COVID-19 melakukan kekerasan kepada anggota Satgas yang sedang memakamkan jenazah di pemakaman khusus COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keluarga menolak jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Polisi menangkap lima terduga pelaku penganiayaan selasa malam. Namun hingga Rabu Siang, aparat Polresta Palangkaraya belum menetapkan mereka sebagai tersangka meski tiga orang di antaranya sudah mengakui perbuatannya. Korban penganiayaan masih dalam pemeriksaan penyidik dan polisi masih menunggu hasil visum korban dari rumah sakit. Sebenarnya permasalahan ini hanya kurangnya koordinasi antara petugas di lapangan dan keluarga korban. Dan nanti setelah pemeriksaan lengkap dari para korban baru kita bisa masing-masing tetapkan para tersangka tersebut. Selain menangkap terduga pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa sebatang kayu hutan dan batu nisan. Jika terbukti melakukan penganiayaan, mereka terancam dijerat pasal 351 Jungto 170 KOHP tentang penganiayaan dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Samsudinor, Palangkaraya, Kalimantan Tengah